Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Hari ini kita akan membuat jajanan yang unik, enak dan juga pastinya jarang ada yang jual Langsung aja yuk, kita masuk ke tab pembuatannya Langkah pertama, siapkan 200 gram daging ayam Daging ayamnya bisa pake yang giling atau yang belum ya Karena nanti sama-sama kita akan blender atau chopper Kemudian masukkan udang Udangnya ini udang kupas yang ukuran kecil-kecil Total beratnya saya pake 200 gram juga, sebelumnya udah dicuci Kemudian tambahkan 1 butir putih telur Lanjut tambahkan bawang putih Bawang putihnya kalau teman-teman pake yang masih segar Bisa pake 5 siung ya teman-teman Tapi disini saya pake yang bubuk aja Jadi saya pake agak banyak, kurang lebih 2 sendok makan Jika sudah, sekarang langsung aja masukkan tepung maizena Tepung maizena kita masukkan sebanyak 3 sendok makan Nah, sekarang kita akan masuk ke bumbu-bumbunya ya Kita masukkan kaldu ayam bubuk secukupnya Kemudian tambahkan saus tiram Saus tiramnya 1,5 sendok makan Dan juga minyak wijen sebanyak setengah sendok makan Kemudian ini kita tutup ya Dan langsung aja kita chopper atau blender sampai halus Nah, jika sudah, ini bisa langsung kita sisikan Terima kasih telah menonton Sekarang langsung aja kita rebus air hingga mendidih Tambahkan minyak secukupnya Kemudian langsung aja kita rebus Dan kita bisa bentuk-bentuk atau kepal-kepal Gak mesti bulat ya Jadi kalau misalnya seperti ini aja Menggunakan sendok pun gak apa-apa Tapi kalau mau bentuk bulat seperti membulatkan bakso juga bisa Ada beberapa yang saya buat seperti bakso ya Jadi bulat ada juga yang agak berantakan seperti ini Sebenernya gak apa-apa ya Karena nanti akan kita balut juga Jadi sesuai selera aja yang mana gampang Nah, tadi ada yang bulat Tuh, kalau bulat seperti ini memang lebih cantik dan rapi Sampai jumpa di video selanjutnya Nah, jika sudah ini sisihkan dulu yuk Kemudian siapkan kulit pangsit Ataupun spring roll atau kulit lumpia yang sasetan Nah, disini saya pakai kulit pangsit aja Supaya lebih murah Kemudian kita iris kecil-kecil Ini saya iris sedikit dulu Nanti kalau kurang baru ditambahkan Sekarang siapkan mangkuk Kemudian masukkan tepung terigu Tepung terigunya kurang lebih 8 sendok makan ya Kemudian kita larutkan dengan air secukupnya Sampai kekentalan sedang Jadi gak usah terlalu encer Dan juga gak usah terlalu kental banget Nah, jika sudah Sekarang langsung aja Kita balutkan Menggunakan bahan penculup yang udah kita buat Dan langsung kita gulingkan dan kepal-kepal ke kulit pangsitnya Nah, gimana mudah banget kan Ini dijamin wangi banget Dan juga di luarnya tuh crispy dan enak banget Pasti semuanya bakalan ketagihan Karena cocok untuk lauk pauk nih teman-teman Ataupun untuk sekedar ide jualan Ataupun ide camilan Pokoknya makan satu gak akan berhenti deh Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jika semuanya sudah dibulet-buletin Dan juga dikepal-kepal Kemudian langsung aja kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali ya Agar matangnya merata Nah, setelah sudah marah Langsung aja kita tiriskan Ini siap untuk disajikan Ini bisa disajikan dengan saus sambal ya Ini udah mantep banget Nah, kalian wajib banget cobain Jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya Sampai jumpa kembali Terima kasih Selamat mencoba ya Semoga kalian suka Jangan lupa like, share dan subscribe ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax